hai oke kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di TV channel tentunya guys ya oke di video kali ini kita akan bahas info terkait pembaruan pada Kamis 22 Juli 2001 ini yaitu potw e-connect freecoin dan event-event seru lagi di PES 2001 mobile pada Kamis nantinya dan seperti biasanya begitu teman-teman yang belum subscribe channel ini Ayo kita like share dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya dan langsung saja kita bahas ke videonya guys ok let's go Oke guys yang kita bahas pertama di Kamis nanti adalah matchday di PES 2001 mobile dimana matchday pada Kamis nanti masih seputar Konami Cup home versus ewe dengan beberapa negara di pilihannya tentu saja ada juga di preset tim dan tentu saja di preset tim itu kita memakai negara-negara yang sudah disiapkan dan negara-negara tersebut antara lain adalah Brazil Denmark Itali Argentina Portugal Spanyol dan juga ada dari Asia Tenggara tentu saja dari Asia Tenggara itu Thailand Oke kapan ya Indonesia Malaysia bisa ada di sini Oke lanjut kita bahas keberikutnya dan yang selanjutnya kita bahas di sini adalah PUTW pada Kamis nantinya kemungkinan PUTW hari Kamis itu sudah tidak PUTW UEFA Euro lagi karena periode kempanyenya hanya tanggal 17-22 Juli jadi sampai Rabu nanti PUTW nya jadi kepada Kamis nanti adalah PUTW terbaru dan prediksi PUTW nya adalah PUTW yaitu PUTW national team atau PUTW tim nasional karena di event-event sebelumnya ketika tidak ada pertandingan PUTW internasional ataupun klub maka yang akan keluar adalah PUTW national league atau player of the week national team ya guys ya dimana para pemainnya nanti kita akan update lagi di video selanjutnya dan inilah contoh dari PUTW national league yang ada di video ini guys mudah-mudahan ada Cristiano Ronaldo dan pemain-pemain lainnya Oke lanjut kita bahas ke event selanjutnya event pada Kamis nanti selanjutnya ini adalah konfirmasi Iconic Moment pada Kamis nantinya sesuai dari konfirmasi dari Konami kemarin dimana Iconic Moment pada Kamis 22 Juli nanti adalah Iconic Moment Barcelona guys ya yang ada di video ini sudah dikonfirmasi jadi bukan sekedar prediksi lagi dimana para pemainnya sudah ditetapkan pada Kamis nanti serentak pada Iconic Moment Arsenal kemarin guys ya jadi untuk Iconic ini akhirnya Iconic member rilis juga akhirnya dimana Iconic member ini yaitu seorang LWF 95 nanti lalu ada juga Iconic lainnya teman-teman Meredona eh Meredona yaitu Rifaldo dari Brazil lalu ada juga Iconic Moment dari Kuiverr ya seorang striker jadi ada tiga Iconic Moment yang akan keluar nantinya kira-kira siapa nih target teman-teman semua di Iconic Barcelona kali ini apakah ngerol atau skip dulu untuk PES 2022 Oke mudah-mudahan teman-teman semua bisa dapat guys ya Oke lanjut kita bahas pada Seninnya Oke untuk hari Senin yang kita bahas pertama tentu saja adalah matchday pada Senin itu yaitu kemungkinan matchday masih matchday seputar Konami Cup versus eh versus home versus ewe guys ya jika ada perubahan nantinya untuk matchday pada Seninnya kita akan update lagi videonya pada hari Jumat guys ya dan total koin disini yang bisa teman-teman dapatkan adalah 200 koin lalu 400 koin football ditambah GP lainnya guys ya lumayan guys GP nya untuk ngerol box draw untuk ditabung PES 2002 karena dijual akan lebih mahal ya guys ya lalu untuk box draw pada Senin nanti kemungkinan masih box draw klub Star Worldwide dan kali ini gilirannya seorang Lionel Messi CSG saya karena untuk box draw minggu ini yaitu Cristiano Ronaldo bintang utama jadi saya untuk ratingnya bisa teman-teman lihat di sini ada Lionel Messi Kevin Debrun Lewandowski ada juga Mbak P Sergio Ramos Kasemiro dan pemain-pemain lainnya kemungkinan yang sudah keluar hari ini tidak akan keluar lagi pada Senin nantinya di box draw World white guys ya mudah-mudahan box draw nya kemungkinan besar hanya ini guys ya karena event klub ataupun internasional belum dimulai karena liga dimulainya itu Agustus guys ya tidak kemungkinan untuk box draw Senin itu ada sudah ada klub lainnya guys ya Oke kita lanjutkan ke event selanjutnya selanjutnya kita bahas di sini adalah fan choice pada Senin nantinya guys Oke guys untuk fans fan choice pada Senin nantinya adalah fan choice I Liga Spanyol guys ya tentu saja para pemainnya sudah bisa teman-teman tebak sih yaitu ada fan choice Liga Spanyol dari Lionel Messi seorang playmaker kreatif posisinya disini adalah RWF dengan Max ratingnya adalah 99 guys ya Wow lumayan tinggi lalu ada juga striker kebanggaan dari Real Madrid yaitu Karim Benzema pemburu gol 97 Max ratingnya lalu ada juga pemburu gol dari atletico Madrid saudaranya Real Madrid yaitu Luis Suarez 98 Max ratingnya cukup cukup kalah sih dari youngstar minggu ini lalu ada juga seorang central midfielder berkebangsaan Jerman yaitu Toni Kroos yang mana dia adalah seorang orkestrator dengan Max ratingnya nanti adalah 97 diikuti pemain Barca lagi yaitu back saya penyerang Jordi Alba dengan Max ratingnya nanti adalah 94 lalu ada center back dari Real Madrid dengan pembangunan serangan tipe bermainnya yaitu Max ratingnya adalah 97 lanjut ada seorang Jan Oblak 96 keeper atletico de Madrid lalu ada triper atletico de Madrid lagi 95 lalu ada penyerang lubang Marcos Lorente attacking midfielder 97 lanjutkan ada central midfielder dari Barcelona Frankie de Hong 98 dan akhirnya ada pemain lainnya di youngstar kali eh youngstar Liga Spanyol fan choice kali ini yaitu Jay Konde pembangunan serangan center back 98 Max ratingnya satu-satunya pemain di luar ketiga besar Liga Spanyol guys ya memang cukup dimaklum ini karena yang paling dominan di Spanyol itu adalah Real Madrid Barcelona dan atletico Madrid lalu ada sepila satu lumayan lah guys rekerah siapa nih target teman-teman semua di Spanyol Liga Spanyol Liga Spanyol fan choice ini apakah teman-teman semua menargetkan Messi Benzema atau Luis Suarez atau skip dulu koinnya guys karena saya sayang sekali kita menghambur-hamburkan koin disini karena nantinya juga akan menjadi carryover guys jadi boral dasar juga Oke kita lanjutkan ke event selanjutnya Oke selalu untuk event selanjutnya ada goldball gratis dan blackball gratis ini semua didapatkan dari event Olympic Games Tokyo 2020 login campaign dengan login kaun semua akan mendapatkan goldball dan akan mendapatkan blackball pada kamis ya guys ya pada kamis jadi jadi ini adalah event pada kamis tanggal 22 Juli ya guys ya karena hari tanggal 25 adalah event terakhir dari Olympic Games Tokyo jadi lumayan ya guys ya pada kamis nanti kaun semua akan mendapatkan blackball bisa teman-teman lihat di ini eventnya tanggal 19 Juli sampai dengan 26 Juli 2021 ini guys ya lumayan teman-teman mendapatkan 6 goldball dan 1 blackball kita bahas ke event selanjutnya dimana event selanjutnya itu adalah koin gratis tentu saja koin gratis ini teman-teman mendapatkan dari konami internasional ke login bonus lumayan seru guys ya dengan login kaun semua mendapatkan koin atau koin emas ya dimana pada eventnya adalah tanggal 12 Juli sampai dengan 30 Agustus jadi sangat-sangat lama untuk event ini guys ya lumayan guys kaun semua akan mendapatkan 700 koin pada Senin nya oke mungkin itulah video kita ini dan bagi teman-teman yang baru disini kita like share dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya dan sampai jumpa lagi di PS 2021 mobile berikutnya guys terima kasih